Pemirsa masih di IDX Samsung Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Dimana memasuki bulan Februari tahun ini emiten masuk papan pemantauan khusus makin marak. Dari 900 emiten di Bursa Efek Indonesia, lebih dari 200 diantaranya masuk pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia. Apa saja yang mendorong maraknya emiten masuk pemantauan khusus ini? Mari kita simak tayangan berikut ini. Jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia terus meningkat. Namun, dari 900 emiten di Bursa Efek Indonesia, sekitar 220 diantaranya masuk dalam pemantauan khusus. Di antaranya adalah 4 emiten bank seperti PT Bank of India Indonesia TBK atau BSWD dan PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK atau BEKS disusul PT Bank KNB Indonesia dengan kode saham BKSW dan PT Bank IBK Indonesia dengan kode saham AGRS. Papan pemantauan khusus merupakan papan pencatatan yang disediakan untuk perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan Bursa Efek Indonesia. Sebagian besar diantaranya adalah emiten yang belum memenuhi ketentuan free float. Ada 11 kriteria yang membuat emiten masuk ke papan pemantauan khusus seperti likuiditas serta opini laporan keuangan hingga permasalahan hukum. Mayoritas emiten yang masuk ke dalam papan pemantauan khusus dikenakan kriteria nomor 1 yang mana harga saham rata-rata saham selama 6 bulan terakhir kurang dari 51 rupiah. Artinya harga saham perusahaan terancam dapat turun hingga mentok di 1 rupiah per unit. Selain itu ada pula kriteria yang berkaitan dengan penerapan good corporate governance dan dari sisi kinerja keuangan. Perusahaan tercatat yang masuk ke papan pemantauan khusus akan dikenakan notasi khusus di kode perusahaan tercatat yaitu notasi X. IGD Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia mengatakan papan pemantauan khusus dikembangkan sebagai salah satu upaya peningkatan perlindungan terhadap investor. Banyaknya emiten yang masuk dalam papan pemantauan khusus juga makin meningkat seiring jumlah IPO yang naik signifikan. Bahkan, rekor setiap tahun. Misalnya, pada 2018, jumlah IPO langsung melesat menjadi 57 perusahaan baru. Hingga pada puncaknya, Bursa Efek Indonesia memecahkan rekor IPO terbanyak sepanjang masa pada tahun lalu, 2023, dengan total emiten 79. Selain jumlah emiten yang masuk pemantauan khusus, beberapa saham bahkan telah terancam delisting, seperti saham PT Sky Energi Indonesia TBK dan PT Saraswati Gria Lestari TBK yang telah disaspen belasan bulan. Mengutip keterbukaan informasi pada Jumat 2 Februari 2024, otoritas Bursa menyebutkan penghapusan emiten berkode saham JSKY dan HOTL tersebut dapat dilakukan apabila mengalami kondisi atau peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha, baik finansial ataupun secara hukum. Untuk itu, para investor dihimbau untuk benar-benar mencermati kualitas emiten yang akan dipilih dan selalu mengupdate informasi emiten terkait. Berbagai sumber IDX Channel. Terima kasih telah menonton!